Sebagai solusi ganti rugi penertiban, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan relokasi warga ke rumah susun sederhana. Faktanya, masih terdapat warga yang enggak direlokasi dengan beragam alasan. Tim NSN menusuri bagaimana kehidupan warga yang terdampak penggusuran saat ini. Inilah rumah susun muara baru di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Lahan seluas 2,2 hektare ini terbagi atas 12 blok rusun yang dibangun sejak 2009. Rusunawa berkapasitas 2.000 unit ini menampung sekitar 536 kepala keluarga yang tergusur akibat normalisasi kawasan Waduk Kluid 2014 lalu. Dua tahun pasca penertiban, tim NSI mendatangi rusun muara baru untuk melihat potret kehidupan warga di sini. Di sini kami menjumpai Andi Baso, pria parubaya yang mengantongi kunci sebuah unit di salah satu blok rusun. Dahulu, ia menjadi salah satu penghuni di sekitar Waduk Kluid. Ia harus rela pindah ketika tanah yang bukan miliknya akan dibebaskan demi kepentingan normalisasi. Itu alasannya karena mau dibikin ini apa namanya danau mau dibagusin lah itu anunya Pluid itu danau Pluid. Ya karena namanya kita namanya tinggal di atas tanah Pemda ya apa boleh buat kita ini. Kok Bapak bisa tinggal di atas tanah Pemda? Bapak tau gak itu tanah Pemda? Tau, dari dulu kita tau. Tapi waktu kita baru bangun gak ada yang ini, gak ada yang ngelarang-ngelarang gitu. Gak ada. Malah kita diresmin ada RT, ada RW di situ lama-lamanya. Ya kita tadinya kayaknya kita bikin kecil-kecilan dulu. Lama-lama karena kita dikasih izin ya dibesarin lah sedikit. Di unit rusun sederhana inilah Andi dan keluarganya tinggal bersama. Dalam tiga bulan pertama, Andi memang dibebaskan dari iuran sewa unit. Namun kini ia harus membayar kewajiban sewa yang berkisar 300 ribu setiap bulannya. Bagaimana juga udah rumah sendiri, tenang lah. Kalau di sini kan kita masih mikirin kontrakan, airnya mahal, kita beli. Pengeluaran jadi bertambah dong? Bertambah di sini. Signifikan? Biasanya kan kalau kita di sana beli air itu paling seminggu, paling sebulan itu habis 30 ribu. Sebulan 30 ribu, tapi hari ini tadi kayak si ibu-ibu katakan sehari bisa 20 ribu. Iya sehari 20 ribu, kadang dua hari 20 ribu. Jadi itu gak lepas itu dari 600 ribu lah. Sebulan? Sebulan. Dari pengeluaran 30 ribu sampai jadi melonjak 600 ribu ya Pak? 600 ribu itu yang kita ingin. Tingginya harga beli air melebihi biaya sewa menjadi permasalahan warga di rusun ini. Bahkan hari itu tak setetes pun air mengalir dari keran di unit Pak Andi. Tadi saya sempat lihat itu, itu resmi harus izin dulu sama pengelola atau gimana? Enggak, kalau itu saya kurang tahu. Bapak gak tahu? Enggak tahu apa dia izin atau bagaimana. Tapi kayaknya banyak yang jualan air. Banyak, iya setiap blok ada. Setiap blok? Iya setiap blok ada yang jualan. Oke, boleh saya lihat ke dalam Pak? Boleh silahkan. Yuk kita lihat. Biasanya aktivitasnya apa aja nih Pak? Ini. Oh satu blong ini, ini maksud berapa? Satu blong ini satu blong? Ini iya satu blong. Ini 20 ribu ini. 20 ribu? Satu blong ini. Satu blong ini. Oke. Ini kalau dia ngalirin air ke sini, paling setengah ini. Kadang setengah, kadang penuh, kadang enggak. Saya boleh coba nyalain ya, biar kelihatan seperti ini. Enggak, gak nyala. Ini airnya gak nyala? Enggak nyala. Nanti dia ada penentuannya. Kadang dua hari sekali. Kadang setiap hari, tapi setiap sore. Setiap sore ngalirnya. Berarti kan rame-rame nih warga akan nyala air, pasti asyik airnya kecil. Betul, betul. Iya, kecil. Jadi setiap jam 5, kalau enggak jam 6 baru ngalir. Jam 5 atau jam 6 baru ngalir sampai jam berapa? Sempat ngisi gak full satu blong? Kadang penuh, kadang enggak. Satu blong. Jadi, maksudnya itu, ini kan air udah dianuin dua hari sekali. Kadang-kadang setiap hari. Enggak jelas, enggak tentu. Enggak jelas lah ininya. Ini baru-baru ini, udah baru ada kali tiga minggu ini. Kadang setiap hari, kadang enggak. Kadang setiap hari, kadang enggak? Ada pengumumannya? Air nyalakan setiap jam berapa gitu? Enggak, enggak ada pengumuman. Jadi kalau nyala ya nyala aja? Nyala-nyala aja. Jadi keran ini dalam kondisi terbuka terus? Terbuka terus, enggak pernah tertutup. Kalau kita buka, nanti kita enggak dapat air. Kalau ditutup? Iya, makanya setiap itu dibuka. Apalagi kalau kita mempergitu, udah siap sedia dibuka. Supaya jangan nanti kalau jalan enggak dapat. Lain lagi cerita Mansur. Sebagai sesama warga gusuran normalisasi waduk fluid, ia merasa menjadi korban kejuangan dalam pembagian unit rusun. Mansur seharusnya berhak mendapatkan dua unit rusun. Namun faktanya, hanya satu unit yang ia dapatkan. Saya mau tanya, Bapak dapat unit ini dulu bisa milih atau arisan ya? Di log. Di log itu gimana? Di undi. Maksudnya ambil sendiri gitu. Ambil sendiri nomor unitnya? Nomor lantainya, bloknya, sama nomor kamar. Jadi enggak bisa curang? Enggak bisa. Berapa waktu itu uang kerahiman yang Bapak terima sebagai uang? Saya dapat itu dijanjikan dulu itu dua unit. Satu unit dua juta. Ternyata hanya dikasih dua juta. Satu unit dua juta. Tapi Bapak hanya menerima dua juta saja? Juta, oke. Adakah warga yang mendapat lebih dari satu unit di sini? Banyak, banyak. Ada yang menalah mendapatkan sepuluh unit. Hah, kok bisa sepuluh unit? Justru itu, pilihkasinya. Bagaimana bisa pilihkasikan di undi, Pak? Bukan, maksudnya itu pilihkasih ada yang mendapat sepuluh itu tinggal ngambil saja. Perhitungannya seperti apa? Dapat sepuluh unit? Hanya satu rumah, tapi di kamar-kamar, di slag-slag itu. Jadi saya karenakan pemiliknya ini, pemiliknya. Jadi ada permainan. Mansur merasakan situasi yang ia alami menunjukkan ketidakadilan dalam pembagian unit rusun yang seharusnya menjadi hak warga relokasi. Praktik dugaan kecurangan jual-beli dan alih sewa unit yang tak sesuai peruntukan ini juga terjadi di rusun tipar Cakung, Jakarta Timur. Tim NSI menemui kepala unit rusun Alboin Sitorus. Ia mengungkapkan terdapat 18 pemuli rusun yang tidak sesuai dengan legalitasnya. Itu memang ada juga sempat kita temukan ya. Memang kalau untuk jual-beli ada aja mungkin di tempat lain, tapi dari sini ada yang disewakan ke orang lain ya. Makanya kita lakukan penertiban itu. Kita lihat kesesuaiannya sekarang kayak pendataan ya. Pendataan yang dilakukan. Kita melihat SP-nya, apakah sesuai dengan yang menempatin. Di situ kita ketahuan mereka itu apakah benar yang menempatin unit itu sesuai dengan SP. Makanya untuk program yang sekarang, nanti kita tempel fotonya. Ada di situ identitasnya. Soal koordinasi yang tadi Bapak bilang memanfaatkan RT, MP, dan perangkat masyarakat yang lain. Sebenarnya siapa yang menjadi opnung selama ini Pak? Itu memang ada juga yang dalam tempat kutip ya. Mungkin di tempat lain juga ada. Ada RT-nya, ada juga tidak bisa dibungkiri. Ada masyarakatnya juga, ada tokoh-tokoh yang sudah lama. Dan mungkin bisa juga dari pegawai kita, yang pegawai-pegawai yang PHL ya. Itu tidak bisa kita bungkirin itu. Tapi dengan kita sekarang ketat, dengan peraturan yang ketat, apabila melakukan itu langsung dikeluarkan, saya lihat sekarang ini sudah tidak ada yang berani rata-rata juga. Karena kita sudah juga berkantar di sini, di wilayah lokasi. Mereka juga sudah berpikir dua kali untuk melakukan itu. Demi menertibkan penghuni ilegal, pihak rusun mendata seluruh penghuni terdaftar dengan menempelkan stiker identitas di tiap-tiap unit rusun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan jual-beli ilegal atas hunian. Jika pemilik kedapatan menyewakan rusun, unit akan diambil alih oleh Pemprov DKI dan diberikan kepada warga relokasi yang berhak. SP-nya mati nanti, ibu. Nanti kalian lihat, bu. Bulan Maret tahun 2018. Mati, panjang. Masih panjang sebelum. Satu bulan sebelum. Iya, iya, dia tak. Siang ibu ini, ini lagi pendataan ya ibu ya? Jadi memang ada tanda supaya sesuai, penghuni dengan yang terdaftar di kantor Pak Alwain. Iya, kantor Pak Alwain. Kantor Pak Alwain, iya. Penelusuran tim NSI di sejumlah rusun menemukan fakta persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi warga relokasi. Memindahkan warga demi menata ibu kota tentu bukan persoalan yang mudah. Pekerjaan pemerintah Provinsi DKI tak selesai direlokasi. Karena ini bukanlah perkara memindahkan orang secara fisik, tapi juga kehidupan mereka. Pemirsa antara pembangunan dan kemanusiaan seringkali menjadi dilema. Sesungguhnya keputusan seperti apa yang tepat untuk memenahi ibu kota agar lebih manusiawi? Sesuatu lagi di NSI. Sesuatu lagi di NSI. Terima kasih. Terima kasih.